Halo teman-teman, buat yang belum kenal, perkenalkan kita adalah Endang Sukandu. Ingat ya, kita bukan vlogger. Ingat ya, kita bukan vlogger. Kita adalah musisi yang memanfaatkan video untuk mengoptimizer semua kegiatan kita. Luar biasa. Pernah membayar kan? Pernah membayar. Pernah membayar. Untuk itu, kita akan memberikan tips tentang vlog. Apa itu vlog? Vlog adalah video blog atau vlog atau diary video apapun lah. Yaitu konten audio yang dibuat untuk audio visual. Kan tujuan kita beda dengan memungkul. Atau enggak gini? Mungkin kalian juga bisa mencontoh dari apa yang sudah kita lakukan, yaitu menggunakan video untuk sebuah tujuan. Untuk optimalisasi. Karena percuma juga kalau kamu membuat video tanpa tujuan. Jadi pertama kali sebelum kamu membuat sebuah video blog, pastikan dulu apa misinya, apa tujuannya. Semuanya harus ada tujuannya. Kalau kamu memang berniatan sebagai vlogger, berarti kamu akan melakukan bisnis disitu. Kalau enggak berarti harus ada tujuan lain supaya video yang kamu buat itu bermanfaat. Jadi langkah pertama adalah menentukan tujuan membuat video. Langkah kedua, dari tujuan itu kita bisa tahu kamera apa yang dibutuhkan. Contoh, tujuannya bikin video tentang panorama bawah laut Indonesia. Iya. Artinya kamu harus punya kamera yang underwater. Kalau kamu banyak melakukan kegiatan order yang sangat ekstrim, berarti kamu harus siap sedia dengan action cam. Action camera atau kamera yang kecil-kecil yang enak dibawa ke bawah atau dibanting-banting. Yang ketiga, setelah menentukan tujuan dan konsep. Terus apalagi. Terus apalagi. Terus apalagi. Kalau saya suka masak. Suka masak? Masak sih? Iya. Pakailah kamera yang ada noise reduction-nya. Atau yang menguasai low light. Jadi enggak perlu lighting. Enggak perlu lighting juga bisa. Pinter-pinter memilih angle juga itu harus melihat situasi dan kondisi. Yang ketiga, setelah menentukan tujuan dan konsep. Lalu kamu punya kamera, menentukan kamera saatnya kamu shooting. Ya, untuk produksi harus memalami angle. Angle, angle. Angle, angle. Angle, jenis type shot-nya itu harus komplit untuk menentukan editing yang bagus. Untuk mendukung editing yang bagus, kamu harus punya type shot standar seperti white shot. Medium shot. Medium shot. Terus apalagi? Close up. Atau detail kalau perlu. Yang keempat, waktunya kita masuk ke ranah editing. Awas, software-software jangan bacakan ya. Editing. Editing. Banyak kayu ting. Cowan. Yang penting editing-nya. Oke. Gunakan software editing yang asli, teman-teman. Lalu import semuanya. Di-edit sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau sudah bagus, ya sudah di-render terus di-upload. Kelima. Setelah masuk ke ranah editing, saatnya kita mem-roadcast ke semua teman-teman tercinta untuk membagi ilmu, membagi pengalaman, membagi semuanya. Gimana? Banyak. Ada YouTube. Ada apa lagi? Apa itu? Sebelah YouTube. Dan teman-temannya. Gunakan social media yang ada untuk mem-roadcast dan pastikan semua teman-teman kita melihat video kamu. Selamat mencoba. Selamat berkarya. Bye.